Intro Kuasa hukum keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan adanya dugaan pencurian uang milik almarhum Yosua Uang di rekening Yosua diduga ditransfer ke rekening Irjen Verdi Sambo dan tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir J Pernyataan ini disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak selasa 16 Agustus 2022 di Bares Krimpori Kamarudin mengungkapkan 4 kartu ATM, ponsel, dan laptop Brigadir J Raib setelah penembakan pada 8 Juli Beberapa hari setelah Brigadir J tewas ditemukan sejumlah transaksi perbankan pada rekening milik korban Konfirmasi sudah memang benar Apa yang saya katakan itu benar bahwa tanggal 11 Juli 2022 itu masih transaksi orang mati mengirimkan duit kebayang gak kejahatannya Orang mati dalam hal ini almarhum transaksi uang mengirim duit ke rekeningnya salah satu tersangka ajaib ke rekening almarhum mengalir ke tersangka 200 juta Polisi telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus kematian Brigadir J yakni Yajem Verdi Sambo Richard Eliezer alias Barada E Ricky Rizal alias Brigadir RR dan Kuat Ma'ruf Polisi bakal menerapkan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!